Masih bicara soal lingkungan, masalah sampah plastik bisa ditangani dengan cara yang kreatif. Ini salah satunya adalah dengan mesin ATM, tapi bukan ATM uang ya, ATM sampah seperti yang sudah beroperasi di kota dan pasar Bali. Sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan perkotaan yang perlu penanganan serius. Lamanya sampah jenis ini terurai, memerlukan penanganan yang kreatif. Dan salah satu cara yang paling kreatif ada di pasar Kreneng dan pasar Bali. Ini dia ATM sampah, inovasi penanggulangan sampah yang disediakan pemerintah kota dan pasar. Penasaran? Saya pun mencobanya. Di sini ada petugas yang siap memberi tahu cara menggunakan mesin ini. Nah, layaknya ATM bank, ATM sampah ini memiliki fungsi serupa. Bedanya, yang dimasukkan ke sini bukan kartu ATM, melainkan berbagai jenis sampah non-organik yang bisa didaur ulang. Mesin ini akan menghitung berapa sampah yang kita setor sesuai nominal yang telah ditetapkan. Dimasukin buah ini ya. Oke, masukin sekarang ya. Botol minum plastik ukuran besar nilainya 85 rupiah. Botol minum plastik ukuran kecil 50 rupiah. Sedangkan kaleng minuman ringan senilai 150 rupiah. Jika semua sampah sudah selesai dimasukkan, mesin akan mengeluarkan kupon yang bisa ditukar dengan uang sesuai nominal yang tertera. Nah, tadi saya baru saja mencoba ATM sampah pertama di Indonesia yang ada di Pasar Kerengang, di Denpasar Bali. Ternyata sangat mudah untuk menukarkan sampah plastik kita untuk mendapatkan kupon seperti ini. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ada beberapa jenis sampah seperti ini yang tidak bisa ditukarkan. Sekarang saya ingin menukarkan kupon saya dengan rupiah. Adanya ATM sampah sangat membantu wartiasi kita. Tak hanya sebagai jawaban masalah lingkungan, juga bisa membantu menambah penghasilan. Terbantu banget, sangat-sangat terbantu malah. Ya, ya apa, pas satu masalah kejujuran. Kan tidak akan berbohok, mesin ya harganya segitu ya segitu. Ketimbangan dikiloin kan berapa botol yang sudah terbuang sia-sia. Mesin unik ini juga menarik minat anak-anak sekolah. Mereka belajar untuk memilah sampah dengan mesin ini. Jadi, selain ekonomis, mesin ini bisa jadi sarana edukasi peduli lingkungan sejak dini. Saat ini ada tiga mesin ATM sampah serupa yang sudah beroperasi di Denpasar. Pihak pemerintah kota Denpasar menargetkan sebanyak 25 mesin ATM sampah sudah beroperasi pada Februari 2016 nanti. Mesin-mesin tersebut akan dipasang di lokasi strategis. Yang penempatannya kami tempatkan.